Boys Don't Cry A Story by Brahma Hemera Chapter 1 Awal dari sebuah perjalanan baru Setelah kejadian itu, aku menutup keberadaanku ketika pagi mencariku. Aku pun selalu bersembunyi di balik seribu wajah ketakutan yang nyata. Meninggalkan seluruh energi dan melumpuhkan kekuatan yang saat ini sangat sulit aku dapatkan kembali. Tidak berdaya, dan aku berpikir lebih baik seperti ini. Aku hanya ingin mengingat segalanya tentang orangtuaku. Bersimpuh sujud, memohon kepada Tuhan, agar di kehidupan mendatang dapat dipertemukan kembali dengan mereka. Dalam setiap doa, aku dapat mengucapkan permintaan maaf kepada orangtuaku. Maaf tentang hidup layak, kasih sayang utuh, serta seluruh kebahagiaan yang telah diberikan. Namun sampai dengan saat kelam itu pun tiba, aku masih belum saja mampu membalasnya. Lebih banyak luka yang aku berikan sejak pertama aku bernafas di dunia ini. Kejadian kelam yang menimpa orangtuaku bulan lalu sering menyapa dalam mimpi. Sehingga aku selalu terjaga dalam tidurku. Seakan-akan, aku juga sedang berada di sana. Melihat seluruh peristiwa itu, dan bahkan terasa seperti mengalaminya. Aku merasakan bahwa aku tidak menemukan rasa sakit ketika aku terlelap dalam tidurku. Tetapi aku temukan banyak perbedaan ketika aku terjaga. Ya, memang. Faktanya adalah aku telah kehilangan kedua orangtuaku. Yang aku sadari saat ini adalah aku bukan lagi sosok penopang. Bukan lagi sebagai seorang perdam. Tetapi, aku adalah luka. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Seperti biasanya, aku baru bangun dari tidurku. Seakan-akan, aku merupakan salah satu contoh generasi muda yang pemalas. Dan tidak mempunyai sebuah harapan lagi. Padahal, bulan lalu aku masih menjadi pemain terbaik sepak bola di negaraku. Indonesia. Karena sejak detik pertama orangtuaku meninggalkanku untuk selamanya, sejak itu pula aku telah memutuskan meninggalkan segalanya. Kehidupan yang mempesona, karir yang menajukan, saudara, teman, maupun sahabat yang tidak pernah lepas dari kebersamaan. Aku beranjak mandi. Selesainya aku berpakaian kasual. Jeans dan kaos berkerah. Tak lupa aku berdoa sejenak untuk kedua orangtuaku di dalam kamar perdam lelahku. Menghadap jendela serta menatap birunya langit. Doaku sangat sederhana. Tuhan, berilah kedua orangtuaku tempat terbaik di sisimu, dan temukan aku dengan mereka ketika waktunya telah tiba nanti. Begitulah doaku dalam hati, setiap hari, setiap waktu. Lalu aku pergi mencari makan siang menuju sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dengan rumah yang aku sewa di Melbourne, Australia. Negara di mana tempat aku berlabuh, bersembunyi dan menghilang. Sehingga aku tidak lagi bertemu dengan orang-orang yang aku kenal. Entah berapa lama aku akan tinggal di sini. Aku harap selamanya. Sesudah berdoa, aku pun melaju dengan mobil Range Rover Evo Kyoku berwarna two-tone hitam dan putih. Pepohonan kembar yang rindang menunjukkan mataku di tengah tariknya matahari. Dan musik jazz dari radio mobil menemani perjalananku menuju klasik kafe. Ya, namanya kafe klasik. Sebuah tempat di mana aku sering menghabiskan waktu makan siang di dalamnya. Dan tentu saja kafe ini berisi barang-barang antik dan unik. Terasa seperti pada zaman tempo dulu. Terkesan kuno. Namun desain interiornya dikemas sangat bagus. Sehingga terlihat elok dan menajubkan. Sesampainya di kafe, aku mengambil sofa yang memang menjadi langgananku bersinggah untuk makan siang. Dan seperti biasa pelayan kafe mendatangiku untuk menanyakan menu apa yang ingin aku pesan. Good afternoon, Mr. Seven. Sapa pelayan yang memang telah sangat mengenalku. Bagaimana tidak mengenalku? Setiap hari, di sepanjang siang, aku menghabiskan waktuku di tempat ini. Good afternoon. Sapa ku kembali. What do you want to order for lunch today, sir? Tanyanya. I want lasianya. And also lemon tea to drink. Jawabku. Yes, sir. Please wait a moment. Katanya. Thank you. Jawabku singkat. Ia mengangguk sembari tersenyum dan bergegas pergi menyiapkan pesananku. Sembari menunggu pesananku datang, aku membuka tas untuk mengambil laptop. Aku pun segera menyalakannya dan koneksikan dengan internet menggunakan wifi kafe. Aku menghabiskan waktu untuk membaca berita tentang berbagai hal agar pengetahuanku tetap terjaga dengan baik. karena aku selalu ingin mengetahui tentang apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian pesananku datang. Aku melahapnya dengan perlahan sambil mataku lebih banyak fokus ke laptop untuk membaca-baca berita. Aku cek email. Masih sama seperti kemarin-kemarin. Banyak sekali email yang masuk dari manajemen klub, pelatih, teman, sahabat, dan saudara untuk menanyakan kabar dan keberadaanku. Mengapa tidak ada sebuah tanya dan kekhawatiran dari kekasih? Karena sampai dengan saat ini aku belum pernah memiliki kekasih. Alasannya sederhana bahwa aku belum pernah merasakan hati ini jatuh cinta. Aku pun belum pernah sekalipun merespon email-email mereka. Alasannya sederhana pula bahwa aku ingin sendiri dan meninggalkan segalanya. Terima kasih telah menonton!